Intro Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dimana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan namamu Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firmanmu Biarkanlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hambamu ini dapat bekerja sesuai kehendakmu Apapun yang akan disampaikan, supaya kami dapat menjadi berkat buat kami semua Buat kami jemaat yang mendengarkan firmanmu Kami mohon, siapkan hati kami ya Tuhan Supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat mendengarkan firman yang disampaikan Terima kasih Tuhan, kami sambut firmanmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur, amin Setelah Yesus mengatakan semuanya itu Keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya Dan mereka pergi keseberang sungai Kidron Di situ ada suatu taman Dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya Judas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu Karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya Maka datanglah Judas juga ke situ Dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga baik Allah Yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang parisi Lengkap dengan lentera Suluh dan senjata Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya Maju ke depan Dan berkata kepada mereka Siapakah yang kamu cari? Jawab mereka Yesus dari Nazaret Katanya kepada mereka Akulah dia Judas yang mengkhianati dia Berdiri juga di situ bersama-sama mereka Ketika ia berkata kepada mereka Akulah dia Mundurlah mereka Dan jatuh ke tanah Maka ia bertanya pula Siapakah yang kamu cari? Kata mereka Yesus dari Nazaret Jawab Yesus Telah kukatakan kepadamu Akulah dia Jika aku yang kamu cari Biarkanlah mereka ini pergi Demikian hendaknya Supaya genaplah firman yang telah dikatakannya Dari mereka yang kau serahkan kepadaku Tidak seorang pun yang kubiarkan binasa Lalu Simon Petrus yang membawa pedang Menghunus pedang itu Menetakkannya kepada hamba imam besar Dan memutuskan pelinga kanannya Nama hamba itu Malkus Kata Yesus kepada Petrus Sarungkan pedangmu itu Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapak kepadaku? Maka pasukan prajurit serta perwiranya Dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu Menangkap Yesus dan memiliki kubiak Lalu mereka membawanya Mula-mula kepada Hanas Karena Hanas adalah Mertua Kayafas Yang pada tahun itu menjadi imam besar Dan Kayafas lah Yang telah berhasihatkan Orang-orang Yahudi Adalah lebih berguna Jika satu orang mati Untuk seluruh bangsa Simon Petrus dan seorang murid lain Mengikuti Yesus Murid itu mengenal imam besar Dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus Ke halaman istana imam besar Tapi Petrus tinggal di luar dekat pintu Maka murid lain tadi Yang mengenal imam besar Kembali keluar Bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu Lalu membawa Petrus masuk Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus Bukankah kau juga murid orang itu? Jawab Petrus Bukan Sementara itu Hamba-hamba dan penjaga-penjaga baik Allah Telah memasang api arang Sebab hawa dingin waktu itu Dan mereka berdiri berdiang di situ Juga Petrus berdiri berdiang bersama-sama dengan mereka Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya Dan tentang ajarannya Jawab Yesus kepadanya Aku berbicara terus terang kepada dunia Aku selalu mengajak di rumah-rumah ibadat dan di baik Allah Tempat semua orang Yahudi berkumpul Aku tidak pernah berbicara sempurna Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyalah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka Sungguh Mereka tahu apa yang telah kukatakan Ketika ia mengatakan hal itu Seorang penjaga yang berdiri di situ Menampar mukanya sambil berkata Begitukah jawabmu kepada yang membesar? Jawab Yesus kepadanya Jikalau kataku itu salah Tunjukkanlah salahnya Tetapi jikalau kataku itu benar Mengapakah engkau menampar aku? Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada kaya Yesus imam besar itu Simon Petrus masih berdiri berdiam Keningin merang di situ kepadanya Hei! Bukankah engkau juga seorang muridnya? Ia menyangkalnya Katanya Bukan? Karena seorang hamba imam besar Seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus Bukankah engkau kulihat di taman itu? Bersama-sama dengan dia Maka Petrus menyangkalnya pula Dan ketika itu Berkokoklah air Maka mereka membawa Yesus dari kaya afas ke gedung pengadilan Ketika itu hari masih pagi Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu Supaya jangan menajiskan diri Sebab mereka anda menajiskan Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata Apakah tunduan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya Jikalau ia bukan seorang pejahat Kami tidak menyerahkannya kepadamu Kata Pilatus kepada mereka Ambilah dia Dan hakimilah dia Menurut hukum Torahmu Kata orang-orang Yahudi itu Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang Demikian hendaknya Supaya genaplah firman Yesus Yang dikatakannya untuk menyatakan Bagaimana caranya ia akan mati Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan Lalu memanggil Yesus Dan bertanya kepadanya Engkau inikah Raja orang Yahudi? Jawab Yesus Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala Yang telah menyerahkan engkau kepadaku Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus Kerajaanku bukan dari dunia ini Jika kerajaanku dari dunia ini Pasti hamba-hambaku telah melawan Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi Akan tetapi Kerajaanku bukan dari sini Maka kata Pilatus kepadanya Jadi engkau adalah raja Jawab Yesus Engkau mengatakan Bahwa aku adalah raja Untuk itulah aku lahir Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran Setiap orang yang berasal dari kebenaran Mendengarkan suaraku Kata Pilatus kepadanya Apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian Keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi Dan berkata kepada mereka Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya Tetapi pada kamu ada kebiasaan Bahwa pada pascah aku membebaskan seorang bagimu Maukah kamu Supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula Jangan dia! Melainkan Barabas! Barabas adalah seorang penyamun 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 Barabas adalah seorang penyamun